Yo guys, what's up? Biar bedalah Simple Tidak butuh waktu lama Tampilan langsung beda Langkah yang pertama Siapkan motornya Ini dia motornya Langkah kedua Siapkan parts Modifikasi Wow Saya beli ini di eBay Ini di import dari Thailand Harganya murah sekitar 1,3 Ini adalah Rack belakang atau rear rack Masangnya Gampang sekali Sungguh Sungguh mudah, maka dari itu saya tidak akan ke bengkel Saya tidak akan kemana-mana Saya hanya akan Do it yourself atau masang sendiri Oke Oke Ini langkah kedua Langkah ketiga Siapkan alat-alatnya Gini dia Sebagai seorang Otomotif entusiast Saya harus selalu sedia Penelengkapan Penelengkapan yang bisa menunjang Kecintaan saya kepada otomotif Ini langkah ketiga Langkah pertama siapkan motornya Langkah kedua siapkan Part untuk modifikasi Langkah ketiga siapkan alat-alatnya Langkah keempat Ini yang paling mudah Ini yang paling mudah Mam, tolong Ngapa? Nyuruh gue Gini langkah yang paling jauh Lu yang kerjain gue videoin Udah cepetan Gagalah Udah cepetan Mana sih? Ini namanya duit nyuruh orang dong Bukan duit diri sendiri Ini udah tuh Lu mah kerjain Udah cepetan mam Apaan sih? Ini caranya Ini dicopot dulu nih Ini dicopot dulu Lihat, lihat, lihat Ada, ada Buka instruksinya Mudah kan? Hahaha Duit nyuruh orang nih Ini Cara Yang paling mudah Enggak, lu lihat dulu Lihat dulu Lihat dulu ini Oh dicopot dulu pak Ini joknya Joknya copot dulu Dua Satu Dua Abis itu Cuma Shocknya doang Jok copot Shockbreaker copot Udah Kunci L Kunci L Kunci L Gimana kuncinya pak? Kunci L Bisa gak? Keras banget Pakai ini Pakai Nah ini nih Pakai ini Kayak yang iya aja nih Bisa gak? Ancur gak ya? Ancur gak ya? Awas aja Abis rusak Keras banget pak Coba yang itu Gimana? Gue nyuruh-nyuruh doang Yah Enggak bisa Enggak ada lagi Pada hilang-hilangan Kunci gue Hahaha Gimana? Hahaha Keras banget ya Astagfirullah Bisa gak? Itu kebuka Hah? Kebuka gak? Gak tau Kebuka tadi Itu tadi udah kebuka Oh iya Udah emang agak keras Hah Pea loh Hahaha Awas aja apa lecet Hahaha Wah kok jadi gue sih pak Hahaha Ganti Astagfirullah Mas banget sih Itu minum tetak udah Belom ya? Udah Udah kan? Udah Hahaha Gitu caranya Do it yourself nih Gini Oh Dorong Dorong Angkar Yee Pintet Hahaha Jangan taruh situ dong ganteng Hahaha Taruh sana Oke 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 Soknya sekali gini Ini yang ini Gantian? Boleh ya pak? Eh ini soknya dicopot Iya copot Hah? Gak gak pake ini bisa Tuh kan Wah gila Hahaha Ini adalah cara untuk Mengcustom Motor anda Tanpa Mengeluarkan keringat setetes pun So easy Itu cepat Ini dicopot dulu Ke bawah Iya kayaknya Coba Gih Enak Duh panas nih Capek Gitor aja Cepat 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 Ayo dong Dijam berapa nih? Cepat Udah sumpah Dijam berapa nih? Cep 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 Hahaha Aduh Jepit Udah tinggal dikencengin deh Yeay pinter Enak Yah Hahaha Hahaha Sorry guys Jadi gitu guys Gimana? Anget loh ini Hahaha Mudah kan? Mudah banget Mudah sekali guys Hanya bisa dilakukan dalam waktu Hahaha Ya bro Ya bro Saya malah tidak berkeringat sama sekali Bodo amat Saya menikmati matahari ini sebagai Apa ya kayak Ya Sehat aja gitu Mandi matahari Betul amat Dan itu adalah cara bagaimana Kalau kamu ingin Meng-custom motor kamu Tanpa repot Tanpa effort Ih keren loh Duh Nih 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 tuh Hahaha Siap bos Siap motor sendiri tuh, beda ya kepuasan di hatinya tuh ketika kita memodifikasi sesuatu ngerjain ngoprek motor sendiri dengan tangan sendiri tuh, langsung sampe kotor tuh liat gitu, beda kayaknya puas aja gitu liat dong lagi lagi jiwa, anak motor sejati habis ngoprek sendiri masang sendiri ngotorin tangan sendiri ketika ngeliat hasilnya tuh puas banget ada satu kepuasan di dalam hati di dalam jiwa, yang tidak bisa terbayarkan custom life baby lagi awas bos sudah berapa lama ikut dengan Bapak Darto? udah lama 4 tahun masih aja saya dikerjain sih gak menyangka loh akan kayak begini sebutkan 3 kata lah yang mendefinisikan Mas Darto itu apa? waduh gila kata pertama ya deketin orang kalo ada maunya kata bego oh iya kata, sorry 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 kata pertama kata ngaselin terus kedua itu kadang-kadang labil sih ketiga kemudian gitu kok gak ada yang bagus sama gue? kok gak ada yang bagus? itu tuh abu-abu tau bisa bagus bisa enggak enggak jelek semua jelek semua jelek semua jelek semua hahaha